Halo Sobat Rebanners, gimana kabar kalian semua? Is it good or bad? Semoga kalian semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah film action yang sangat keren yang dibintangi oleh aktor senior Bruce Willis yang berjudul Live Free or Die Hard. Oke, no bullshit and let the game begin. Di awal cerita ditampakkan para hacker yang sedang bekerja untuk mengirimkan kode-kode kepada seorang wanita yang bernama Mai. Ini dia orangnya. Yang tampaknya kode-kode itu adalah kode-kode yang sangat penting karena masing-masing hacker akan mendapatkan hadiah setelah mengirim kode-kode tersebut. Lalu di rumah salah satu hacker, dia menemukan kalau sepertinya komputernya habis diacak-acak sama seseorang. Saat dia menekan tombol delete di komputernya, bom meledak dan langsung menghancurkan rumah hacker tersebut. Di layar komputer si Mai, hal yang sama juga terlihat terjadi di beberapa tempat hacker lainnya. Mai ini juga terlihat sedang meretas sistem keamanan FBI. Seluruh komputer FBI mati sesaat dan hidup lagi. Para agen FBI yang dikepalai oleh Bowman, ini dia, semua kejadian ini disengaja dan pihak FBI menyuruh untuk mencari seluruh hacker di penjuru negeri yang mungkin dapat melakukan penyerangan ini. Di tempat lainnya terlihat sepasang remaja yang bernama Lucy dan Dennis yang sedang berduaan di dalam sebuah mobil didatangi oleh seseorang yang kemudian menyuruh Dennis itu untuk keluar dari mobilnya. Ternyata dia adalah John McClain, seorang polisi New York, ayahnya Lucy. Terjadi perdebatan antara mereka berdua dan akhirnya Lucy memutuskan untuk pulang dan Dennis pun pergi. McClain kembali ke mobilnya dan mendapat telpon dari kantornya bahwa dia harus mencari seorang hacker yang bernama Matthew Farrell dan mengawalnya ke gedung Hoover di Washington. Sementara itu Farrell di rumahnya terlihat sedang sibuk dengan komputernya dan tanpa dia sadari dia sedang diawasi sama beberapa orang dari luar rumahnya. Orang-orang itu memasukkan file virus ke dalam komputernya dan saat dia akan menekan tombol delete terdengar bunyi ketukan pintu dari luar. Ternyata itu adalah McClain. McClain bilang sama Farrell kalau Federal Washington ingin berbicara dengannya. Sementara di luar rumah pasukan yang lagi mengintai Farrell sudah siap dengan senjatanya. Saat Farrell membuka jendela, tiba-tiba Dia mendapat tembakan dari luar. Mereka berdua terus ditembaki dari luar. McClain mencoba membalas tembakan orang itu. Mendengar banyak bunyi tembakan, pasukan pengintai lain pun langsung bergegas keluar untuk membantu menghabisi McClain dan Farrell. McClain mencoba keluar ruangan dan berhasil melumpuhkan satu orang dari mereka. Mereka terus menembaki McClain dan Farrell yang memutuskan untuk kembali ke dalam ruangan untuk menghindar. Satu persatu pasukan itu berhasil ditembak sama McClain hingga dia dan Farrell berhasil keluar. Ternyata sampai di mobil, mereka masih belum lolos dari serangan. Dengan kegigihannya, McClain berhasil lolos dari tempat itu. Pasukan yang gagal tadi mendapat telpon dari Mai dan mereka mengatakan telah gagal membunuh Farrell. Mai memberikan telpon sama bosnya yang bernama Thomas. Ini dia orangnya. Thomas bilang kalau mereka sedang mengirimkan helikopter untuk melacak McClain dan mereka diminta untuk menanganinya. Di tengah perjalanan, Farrell bertanya ke McClain kenapa orang-orang itu datang untuk membunuh McClain. McClain menjawab, Kesokan harinya di markas Thomas, Trey yang merupakan salah satu hacker Thomas disuruh untuk memulai stage 1. Saat dia memulai, tiba-tiba semua komputer di pusat pengawasan lalu lintas FBI mendadak mati sesaat. Sementara itu, McClain yang sedang dalam perjalanan sama Farrell tiba-tiba mendapatkan kecelakaan dan mobil mereka tertabrak. Rupanya ini adalah ulah si Trey. Dia sengaja mengambil alih lalu lintas untuk mengacaukannya. Semua lembu merah jadi tidak beraturan yang menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan di seluruh kota. Lalu McClain mengajak Farrell untuk segera melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara itu, di markas FBI, para Egan melaporkan telah banyak terjadi kerusakan sistem komputer dan Bowman pun menyadari bahwa mereka sedang diserang. Selanjutnya, Thomas menyuruh anggota untuk melanjutkan aksinya. Kali ini, mereka memunyikan alarm antraks yang menyebabkan semua orang yang berada di perkantoran harus segera keluar dari tempat kerja mereka, termasuk di kantor Bowman sendiri. Dia pun segera memindahkan tempat kerjanya ke sebuah truk. Di pasar saham pun terjadi penurunan harga secara tiba-tiba yang membuat keadaan di sana menjadi panik dan kacau. Anak buah Bowman melaporkan banyak kerusakan termasuk penyerangan di sektor keuangan. Dan sewaktu mereka lagi sibuk kerja, McClane telah sampai di tempat itu bersama Farrell. Anak buah Thomas beraksi lagi dengan memutarkan video yang bernada ancaman kepada semua orang. Farrell mengatakan kalau ini adalah fire cell. McClane bertanya apa itu fire cell dan Farrell menjelaskan kalau fire cell adalah tiga langkah sistematis untuk menyerang seluruh infrastruktur nasional. Langkah pertama, merusak sistem transportasi. Langkah kedua, keuangan dan telekomunikasi. Dan langkah ketiga, yaitu mengacaukan semua sumber daya lainnya seperti gas, air, listrik, nuklir, dan sebagainya. McClane mengatakan ke Bowman yang terlihat marah sama Farrell bahwa orang itu tidak mengirim anak pramuka untuk mengejar anak ini. Tapi mereka mengirim profesional dengan persenjataan taktis lengkap. Seseorang ingin anak ini mati. Lalu Bowman menjuruh McClane untuk mengantarkan Farrell ke Homeland dan akan langsung dikawal sama FBI. Di tengah perjalanan, agen FBI yang mengawal mereka meminta untuk membersihkan jalan agar mereka cepat sampai. Namun Trey yang mengetahui suara Farrell aktif lagi langsung disuruh oleh May untuk menutup dan mengambil alih saluran komunikasi mobil itu. Sementara itu, di dalam mobil, May sudah mulai mengarahkan mobil itu ke arah yang dia inginkan agar dapat segera dihabisi. Farrell yang juga mendengar suara itu langsung menyadari bahwa itu adalah May. Sehingga McClane langsung mengambil alih pembicaraan dengan May. Thomas mulai memujuk McClane dengan memberikan penawaran agar dia mau membunuh Farrell tapi dia menolaknya mentah-mentah dan McClane balik mengancam Thomas. mobil mereka pun langsung ditembaki oleh sebuah helikopter dan terjadilah adegan tembak menembak di sana. McClane kabur dan berhasil menjatuhkan satu orang pasukan Thomas dari atas helikopternya. Mereka terus kabur hingga memasuki sebuah terowongan yang lagi kosong. Melihat hal itu Thomas langsung menyeru Trey untuk membuka akses pintu masuk di bagian utara. mobil-mobil mulai memasuki terowongan itu dan Thomas pun mulai membuka pintu masuk dari arah yang berlawanan agar McClane terkepung. Mobil-mobil pun mulai saling bertabrakan dan mereka berdua juga hampir menjadi korbannya. terima kasih telah menonton! Tapi mereka berdua masih selamat. McClane tampak emosi dan mulai menyalakan mobilnya dan melaju kencang ke arah helikopter tadi. Saat mobil udah mulai mendekati heli itu, McClane segera keluar dari sana dan hancurlah heli itu. McClane yang terluka segera diselamatkan oleh Feral. Sementara itu di Woodlawn, timnya Thomas udah bersiap-siap dengan memakai pakaian mirip kayak APD Corona. Mereka menyamar sebagai anggota yang akan mematikan alarm Antrax. Di bagian luar pun, petugas jaga semuanya ditembaki sama tim Thomas itu. Mereka langsung ganti pakaian dan menyamar juga menjadi petugas jaga yang baru. Si Om berhasil masuk ke dalam pusat server dan bersiap untuk melakukan download data. Dia mempersiapkan peralatannya dan mulai meretas sistem. Tanpa ragu, Thomas langsung menginstrusikan anak buahnya untuk melakukan download data. Selanjutnya, Mai juga terlihat udah bersiap-siap menjalankan tugasnya dengan menyamar menjadi seorang agen FBI. Dia langsung berangkat dengan menggunakan sebuah helikopter. Di markas Bowman, dia kedatangan beberapa orang utusan dari Gedung Putih untuk dapat membantu pekerjaannya. McClane yang akan memakai teleponnya, langsung menelpon Bowman dan mengatakan tidak dapat sampai ke hometown security karena dikejar-kejar lagi. Saat lagi menelpon, seluruh saluran TV sedang memperlihatkan tampilan Gedung Putih dan tulisan-tulisan ancaman. Tiba-tiba, Gedung Putih meledak dan semua orang panik. Rupanya, itu hanyalah tipuan. Selanjutnya, sinyal telepon pun langsung hilang total. Feral menjelaskan pada McClane tentang inti dari Fire Cell adalah semua dilakukan dari jarak jauh. Tapi untuk mematikannya, kau harus ke sana sendiri. Dia meminjam telpon McClane yang udah gak ada sinyal. Dia memprogram ulang HP itu dan memperlihatkan peta jaringan sumber tenaga nasional. Fire Cell juga memperlihatkan pusat kendali di zona timur. Tanpa ragu, McClane langsung mengajak Fire Cell berangkat ke sana. Di tempat lain, Mai dan timnya udah sampai di pusat kendali tenaga timur di daerah Middleton. Mai yang dicegat saat mau memasuki fasilitas itu, langsung menghajar petugas jaga di sana sampai mereka terkapar. Mai dan timnya langsung beraksi dengan mengeluarkan peralatan hackingnya. McClane pun juga tiba di tempat itu pada malam harinya. Mai yang udah berhasil masuk ke dalam pusat sistem, mulai menjalankan aksinya dengan mematikan aliran listrik di bagian timur. Anggota Mai melihat kedatangan McClane dan Feral di CCTV. McClane akhirnya bertemu dengan pasukan Mai dan langsung terjadi pertarungan di sana. Sementara itu di markas Bowman, dia mendapat info bahwa terorisnya sedang bergerak dan kemungkinan mereka memakai sebuah truk gandeng. Bowman segera menyuruh anak buahnya untuk melacak di mana kira-kira keberadaan truk itu. Akhirnya, McClane sampai di tempat Mai dan langsung mengancamnya. McClane pun segera menyuruh Feral untuk mulai bekerja secepat mungkin. Tapi Mai yang lumayan jago berkelahi, mulai melawan McClane dan mereka pun bertarung. Mai yang udah hampir kalah berhasil bangkit dan dia juga berhasil menendang McClane sampai jatuh ke lantai dasar. Dia langsung mengancam Feral dan menyuruhnya untuk membatalkan semua yang telah dia lakukan. McClane kembali bangkit dan langsung mengambil sebuah mobil yang sedang terparkir. Saat Mai hampir menembak Feral, McClane datang dan langsung menabrak Mai. Mereka berdua hampir terjatuh saat menabrak sebuah pintu lift. Saat Mai mencoba menembak McClane, penyangga yang menahan berat mobil udah gak sanggup lagi dan itu membuat mobilnya jatuh dan langsung meledak bersama Mai di dalamnya. Sementara itu di merkas Thomas, Trey memberitahukan ke Thomas bahwa dia telah berhasil menguasai pusat kendali bagian barat dan tengah. Thomas menelpon ke tempat Mai dan langsung diangkat sama McClane. Dia terkejut saat melihat semua sistem keamanan kembali aktif di layar komputernya. Thomas kelihatan sangat emosi dan langsung menyuruh anak buahnya untuk mengarahkan semua aliran gas ke tempat McClane berada. McClane langsung mengeringkan foto Thomas yang berhasil disimpan saat mereka menelpon tadi. Bauman pun kelihatan terkejut dengan hal itu. Ternyata Thomas adalah rekan kerja Bauman dulunya dan dia adalah kepala programmer DOD bagian infrastruktur keamanan. Thomas dulu pernah memberitahu para staff bahwa sistem mereka sangat rentan namun gak ada yang mau mendengarkan. Mereka malah merusak reputasi Thomas dan kemudian Thomas menghilang. Sementara itu Farrell yang melihat adanya bahaya langsung mengajak McClane pergi. Saat itu juga mulai terjadi ledakan-ledakan yang mulai menghancurkan tempat itu. Untungnya mereka berdua masih bisa selamat. Semua lampu-lampu di kota mulai padam setelah kejadian itu. Termasuk membuat Lucy anaknya McClane terjebak di dalam lift yang juga tiba-tiba berhenti. Melihat kejadian itu, Farrell meminta sama McClane untuk mengantarkannya menemui Warlock dan bilang hanya dia satu-satunya yang dapat membantu. Mereka pun berangkat menggunakan helikopter Mai yang masih tertinggal di tempat itu. Mereka pun akhirnya sampai juga di tempat Warlock setelah melalui pendaratan yang cukup sulit karena McClane gak terlalu pandai jadi pilot helikopter. Awalnya Warlock gak senang dengan kehadiran mereka dan terjadi perdebatan di antara mereka. Akhirnya McClane terpaksa sedikit mengancamnya agar dapat membantunya untuk mengetahui siapa itu Thomas Gabriel. Di waktu yang sama di tempat lain terlihat mobil truk Thomas yang udah sampai di daerah Woodlawn tempat server berada. Warlock yang mencoba untuk meretas ke server Woodlawn langsung terdeteksi sama Trey. Trey melacak adresnya dan terlihatlah ada McClane disitu. Awalnya McClane mengancam Thomas. Namun setelah Thomas memperlihatkan Lucy yang lagi terjebak, McClane tak dapat berbicara apa-apa dan memutuskan langsung pergi untuk menyebut Lucy setelah Warlock memberitahu posisi Thomas yang sedang berada di Woodlawn saat ini. Lusi pun akhirnya dijemput oleh orang yang mengaku sebagai petugas FBI. Ternyata orang itu adalah suruhan si Thomas. Dia langsung membawa Lucy untuk segera ditahan di markas Thomas. Tak lama sampailah McClane dan Farrell ke Woodlawn tempat keberadaan Thomas and the gang. Saat telah berada di dalam, Farrell berhasil mematikan sebuah pendingin besar dan menyalakan alarm gedung itu. Orang-orang suruhan gedung putih yang sedang berada di markas Bowman langsung mengetahui ada alarm berbunyi di Woodlawn. Bowman meminta penjelasan apa itu Woodlawn. Orang-orang itu menjelaskan kalau Woodlawn adalah sebuah tempat cadangan yang dibangun setelah peristiwa WTC untuk membackup semua informasi finansial Amerika Serikat. Dan saat jaringan diserang, semua data keuangan secara otomatis didownload ke komputer-komputer yang ada di sana. Thomas mungkin akan memilahkan data ke harddisk portable dan kemudian dia bisa mengakses rekening-rekening itu dimanapun. Sementara di Woodlawn, Farrell dan McClane yang sedang sibuk bekerja didatangi sama anak buahnya Thomas. Terjadilah aksi disitu yang menyebabkan posisi McClane dan Farrell harus terpisah. Farrell akhirnya keluar lewat sebuah lubang udara yang ada di dekatnya. Thomas yang melihat adanya gangguan di menara pendingin, langsung mengontak Emerson yang sedang bekerja di ruang server untuk memeriksanya. Di tempat lain, tepatnya di markas Bowman, diperlihatkan dia yang sedang bersiap-siap untuk segera berangkat ke Woodlawn. Kembali ke Woodlawn, Thomas kelihatan cukup cemas dengan situasi ini dan menyuruh anggotanya yang lain untuk menghabisi McClane. Farrell pun mulai berjalan diam-diam ke pusat server. Saat dia melihat pengaman di pintu masuk, ternyata algoritma yang dipakai disitu adalah milik dia sebelumnya. Dia terkejut saat melihat server yang dalam keadaan terdownload dan dia langsung action untuk menggagalkannya. Saat dia sedang bekerja, Emerson kembali ke ruangan itu dan langsung mendodong Farrell. Lalu diperlihatkan Emerson yang membawa Farrell ke ruangan Thomas. Pada saat itu, Farrell sudah berhasil mengunci file itu dan memberikan password yang tidak akan gampang untuk dibobol siapapun. Dan Trey yang terlihat mencoba untuk membobol komputer yang terkunci tadi. Sementara itu, dia melihat di layar komputernya bahwa pemerintah baru saja mengirim sebuah jet F-35 ke arah mereka. McClane kembali dicegat oleh anak buah Thomas saat lagi jalan ke ruangan Thomas. Thomas pun memutuskan pergi dengan membawa Farrell dan Lucy bersamanya. Sementara itu, McClane mengintai mereka dan saat mobil-mobil itu berangkat, McClane langsung loncar ke atas trok itu. Di dalam mobil, Thomas memaksa Farrell untuk memperbaiki komputer itu. Namun Farrell menolak. Tiba-tiba, Emerson ngomong bahwa truk di belakang mereka berjalan tak wajar. Saat di dalam truk itu, McClane menghubungi Warlock dan memintanya untuk menghubungkan saluran itu ke Direktur Bowman. Warlock yang awalnya menolak akhirnya mau setelah McClane bilang kalau Thomas saat ini sedang menyandra. Tiba-tiba, mereka mempunyai anak buah saya. McClane langsung memberitahukan posisi Thomas ke Bowman saat sudah berhasil menghubunginya. Sebuah jet tempur F-35 baru saja melewati mereka. Thomas meminta Trey untuk menghubungkan dia dengan pilot pesawat itu. Trey segera membobol jaringan komunikasinya. Thomas mengerahkan jet itu untuk menghancurkan truk yang dikemudikan sama McClane. Jet itu pun langsung menyerang truk McClane dengan sebuah misil. Jet itu terus memombardir truk McClane tanpa ampun. McClane pun berhasil selamat dari ledakan itu dan dia melihat mobil Thomas masuk ke sebuah tempat. McClane langsung masuk ke tempat itu dan menembak Trey serta satu anak buah lainnya. Emerson pun akhirnya berhasil menembak McClane di bagian bahu kanannya dan membuat McClane langsung terkapar. McClane yang sudah kelihatan lemah dikejutkan sama Thomas dengan menekan pistol ke tempat bahunya yang tertembak tadi. Bukannya takut, McClane malah menarik pelatuk pistol itu dan menembak sekali lagi bahunya hingga peluru itu menembusnya dan juga tepat menembus dada Thomas. Thomas mati disusul oleh Emerson yang juga ditembak oleh Farrell. Pasukan FBI pun akhirnya sampai di sana dan segera mengamankan keadaan. Di akhir cerita ditampakkan McClane dan putrinya Lucy serta Farrell yang sedang dirawat luka tembaknya. Di situ McClane mengucapkan rasa terima kasihnya sama Farrell karena telah menyelamatkan Lucy. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu review kita kali ini. Semoga film ini bisa menginspirasi kita semua dan juga bisa membuat kalian yang sedih kembali happy. Dan pastinya Bang Cplock akan kembali hadir di video selanjutnya. On Demandee, Lancak Bana.